Kejutan datang dari Jabir Al Ahmad International Stadium, di mana timnas Indonesia berhasil mengalahkan tuan rumah kualifikasi Piala Asia Kuwait dengan skor tipis 1-2. Ada hal menarik dan berbeda dari cara bermain tim Garuda tadi malam. Ada apa aja ya? Yuk buat yang kurang paham, yang sedikit paham, yang ingin lebih paham, dan yang paling paham, mari kita duduk tonton videonya. Bermain di hadapan pendukung tim lawan, belum lagi suhu di Kuwait itu menyentuh angka 40 derajat Celcius. Nyes ini. Sedikit lagi tuh telur-telur itu instan langsung masak kalau ada di lapangan. Ternyata enggak membuat kesebelasan yang ditukangi oleh Opa Sinteyong ini gentar. Justru Indonesia mainnya kayak kesurupan bintang-bintang besar Liga Eropa. Juwago kemarin ini. Umpan lambung mulai terarah. Pertahanan juga kokoh kayak tembok. Tapi masih ada satu yang jadi PR, yaitu koordinasi antar lini. Hal ini terbukti setelah miskomunikasi pemain belakang kita yang terpaksa kebobolan di menit ke-40, berkat tandukan keras dari Yusef Nasir yang tak bisa ditahan oleh Nadeo. Nah, euforia supporter Kuwait yang berisi itu tidak bertahan lama setelah Rahmat Irianto ditabrak oleh keeper Kuwait di dalam kotak terlarang. Ini loh, lihat enggak. Cara nabrak itu kayak pemain rugby, sampai lompat gitu ya. Tapi ya, momen eksekusi penalti ini malahan bikin Mimin semakin deg-degan. Untungnya sih berhasil dimaksimalkan dengan tenang oleh Mark Klok. Luwaga ya rasanya ya, skor 1-1 ini bertahan hingga jeda turun minum. Memasuki babak kedua, kesebelasan opa ini benar-benar ngasih kejutan buat tuan rumah. Bayangin aja, setelah pelui dibunyikan, Mark Klok CS bermain sangat terbuka dengan merubah skema umpan lambung menjadi operan pendek. Alhasil, di menit ke-47, Indonesia berhasil membalikkan keadaan menjadi 1-2. Berawal dari serangan sayap kanan, Witan berhasil memenangkan bola ke dalam kotak penalti. Tendangannya sempat membentur back lawan. Nah, ini tanpa basah-basi, Rahmat Irianto berhasil melakukan finishing ciamik dan membawa angin segar bagi Indonesia. Setelah gol itu, pertahanan kita tuh langsung digempur habis oleh Kuwait. Beruntung ini, lini belakang pasukan merah putih berhasil meladani serangan mereka. Di penghujung babak kedua, Mimin tuh dibuat kagum loh sama satu momen ketika Pratama Arhan melakukan nutmeg ke back sayap Kuwait. Kayaknya lah ya, lain kali tuh mereka tuh harusnya pakai sarung biar nggak kekolongan lagi. Sampai peluit panjang dibunyikan, akhirnya Timnas Indonesia menorehkan kemenangan dramatis atas Kuwait sejak terakhir kali menang di tahun 1980. Kalau berbicara kemenangan tadi malam, Timnas Indonesia itu ya, ojok jumawa dulu, humble, kalem, apalagi perjalanan tuh masih panjang. Selain itu, ada kabar bahwa Opa Sinteyong lagi fokus mengevaluasi pola bermain anak-anak asuhnya yang monoton pasca melawan Bangladesh. Hasilnya, luar biasa. Rakyat Indonesia berhasil dimanjakan dengan variasi umpan pendek dan serangan balik yang cantik. Nggak cuma itu, pertandingan semalam itu bisa dibilang panggung bagi makhluk, yang sukses menjadi jenderal ini tengah dalam membantu serangan dan pertahanan kita. Wah wah, pokoknya intinya itu pertandingan semalam tuh sukses bikin seluruh warga Indonesia deg-degan sampai-sampai komentatornya aja gagal fokus. Nah, Mimin jadi nggak sabar buat lawan Jordania di hari Minggu nanti. Kalau menurut sobat paham, akan ada kejutan apa lagi ya di pertandingan selanjutnya? Yuk, langsung tulis aja di kolom komen. Jangan lupa ya subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan info-info asik lainnya. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan info-info asik lainnya. See you on next video. Ciao! Sub indo by broth3rmax